Identitas terbaru dari PO Pandawa 87 ya teman-teman. Dan ya di Putra juga ada tiga unit lagi yang akan menggunakan livery yang hampir sama dengan yang digunakan saat ini. Di belakangnya juga ada livery yang terbaru ya teman-teman. Jadi ini terlihat sekali bahwa identitas dari PO Pandawa 87 sudah terlihat dengan angka 87 ya. Kemudian untuk Doga, Doga yaitu sponsor dari supplier kita ya untuk wiper ya di bagian depan, atas dan bawah. Nah ini teman-teman. Jadi sekarang kita... Terima kasih telah menonton! Halo selamat sore teman-teman Adiputra Lovers kembali dalam channel Youtube Garasi Pus Adiputra. Oke di depan kita saat ini sedang dilakukan persiapan untuk double decker milik PO Pandawa 87 asal Kota Malang ya teman-teman. Jadi kemarin unit ini sempat dibuat atau dipamerkan di ajang pameran password tepatnya di J-Expo Jakarta ya teman-teman. Nah saat ini sudah hampir 2 minggu lebih balik ke karuseri Adiputra karena dilakukan pembenahan dan pemasangan untuk livery ya di bagian bodi depan samping kanan kiri. Dengan menggunakan sasis Mersi 2542 ya teman-teman. Habis ini akan siap rilis benar lagi dan keluar dari karuseri Adiputra. Dan saat ini kalau kita lihat sedang ada sedikit pemenahan untuk elektrik di bagian driver ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau lihat livery yang terbaru saat ini yang hampir sama dengan unit yang berwarna hijau yang kemarin sempat kita display di ajang pameran di Gias 2022 ya teman-teman. Jadi ada cutting stickernya yang berduliskan 87 di bagian sisi kanan kiri belakang ya. Dan ini menjadikan identitas terbaru dari PO Pandawa 87 ya teman-teman. Dan Adiputra juga ada 3 unit lagi yang akan menggunakan livery yang hampir sama dengan yang digunakan saat ini di double decker. Kalau kita lihat kelebihan dari double decker itu sendiri memiliki bagasi yang cukup luas ya teman-teman di atas bagian roda belakang ya. Jadi bisa tembus dari kiri ke kanan. Kemudian kalau kita lihat ini menggunakan bordes aluminium dan menggunakan pintu bagasi penumetik ya yang semua kontrolnya dari area driver. Sudahnya memiliki bus ini semakin gagal terlihat yaitu dari veleknya ya teman-teman sudah diganti yang menggunakan velek yaitu mereknya Ragnar teman-teman. Nah jadi seperti ini. Dan kalau kita lihat di bagian belakangnya juga ada livery yang terbaru ya teman-teman. Jadi ini terlihat sekali bahwa identitas dari PO Pandawa 87 sudah terlihat dengan angka 87 ya. Dan ini kalau kita lihat dari kru Pandawa sendiri lagi melakukan pengecekan untuk isi dari toolkit Mercy 2542 teman-teman. Nah dan ini adalah letak dari bagasi untuk aki mesin dan aki untuk AC. Nah jadi untuk bus ini kemarin sempat banyak sponsor ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat bangku dari Aldilasit. Kemudian sasis dari PT Sitra Karya Pranata yang berada di Bandung. Kemudian untuk sponsor dari karpet kita menggunakan Tarabus. Kemudian untuk Doga. Doga yaitu sponsor dari supplier kita ya untuk weeper ya di bagian depan atas dan bawah. Nah ini teman-teman. Jadi sekarang kita untuk weepernya memakai merek Doga ya. Oke teman-teman sebentar lagi base ini akan siap rilis ya. Dan seperti apa interior dalamnya. Nanti akan saya bahas satu persatu mulai dari lantai 1. Kemudian kita naik ke lantai 2 teman-teman. Nah ini teman-teman untuk yang di lantai 1 ya. Kalau kita lihat di bagian tengah ini. Sebelum kita ke lantai 2 kalau kita lihat di depan kita ini ada satu toilet ya. Di bagian lantai 1 yang memang sudah didesain khusus dengan toilet yang modelnya leks ya teman-teman. Nah sekarang kita masuk ke lantai 1. Di bagian bawah kalau kita lihat. Ini full sleeper ya teman-teman. Jadi ada 3 bilik, 3 kiri dan 3 kanan. Dan untuk kelengkapannya dari tiap sleeper ini cukup mewah ya teman-teman. Jadi ada kursi pijatnya juga. Kemudian ada avot di setiap bilik. Kemudian dilengkapi dengan colokan USB. Kemudian ada juga untuk tempat minuman. Dan ini teman-teman jadi ada air purifier di tiap biliknya ya. Seperti ini. Dan kemudian kalau di bagian depan juga speknya hampir sama. Dan ada sekat di bagian belakang supir ya teman-teman. Jadi tempatnya ini memang di lantai 1 cukup private sekali ya. Seperti itu. Jadi ada sekat di depan dan ada sekat di belakang. Nah seperti ini teman-teman. Jadi ini juga ada sekat. Jadi cukup private sekali. Yang memang didesain khusus dari Adi Putro untuk PO Pandawa ya. Nah jadi seperti ini teman-teman. Jadi orang yang di lantai 2 tidak bisa turun ke bawah. Aksesnya hanya bisa menuju ke toilet saja. Dan kalau kita lihat untuk pelafonannya juga sudah dibuat pelafon khusus ya. Yang bermotifkan dari akrilik seperti ini. Nah oke teman-teman. Jadi spek interior untuk dalam lantai 1 seperti ini. Lagi kita akan pindah ke lantai 2 ya. Jadi speknya seperti apa. Nah ini teman-teman. Sekarang saya juga berada di lantai 2 ya. Jadi speknya sama persis. Dari yang sebelumnya. Kemarin kita sempat pakai untuk pameran ya. Di acara buzzword. Dengan komposisi bangku 1 plus 2 ya. Jadi bangkunya ini cukup mewah sekali. Dengan ukuran yang besar. Ukuran jumbo. Kemudian setiap bagian sandaran ini terdapat avod ya. Jadi TVL TV berukuran sekitar 13 in teman-teman. Dan kemudian kalau di depan. Ini untuk avodnya sudah digantung ya. Jadi 1 kiri dan 2 kanan. Dan perbedaannya dari kemarin. Waktu pameran. Bangku ini tidak terpasang lekres ya teman-teman. Jadi sekarang sudah terpasang lekres. Lengkap semua dengan sabuk pengamannya. Dan kalau kita lihat ini jumlah bangkunya sekitar 28 seat. Bangku ini adalah bangku buatan pabrik bangku Aldila teman-teman. Oke sekarang kita kembali jalan ke belakang ya. Dan rencananya unit ini akan digunakan untuk divisi AKAP ya teman-teman. Mungkin nanti untuk mengisi jalur dari Banyuwangi ke Jakarta teman-teman. Kalau tidak salah ya ini infonya. Seperti itu. Dan sebentar lagi akan keluar dan rilis dari Adiputro. Karena harus pulang menuju ke kota Karawang ya. Karena sudah di booking. Untuk perjalanan pariwisata. Jadi nanti divisi dari garasi Karawang yang akan pertama kali. Bis ini dibawa untuk melayani pariwisata terlebih dahulu teman-teman. Kemudian akan digeser ke AKAP. Seperti itu. Nah jadi cukup mewah bangkunya. Seperti ini. Dan ini teman-teman. Jadi informasi yang dapat saya berikan. Dengan stiker terbaru. Logo terbaru. Dari Pandawa 87. Yang akan siap rilis ya. Sebentar lagi. Oke teman-teman terima kasih. Sekian informasi yang dapat saya berikan. Semoga sukses selalu buat PO Pandawa. Akan dapat melayani divisi AKAP dan pariwisata. Dan siap mengaspal di tol Transjawa teman-teman. Oke teman-teman terima kasih. Senantiasa terdepan bersama. Selamat menikmati. 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 Terima kasih telah menonton